Berjumpa kembali dengan kami Amino Computer, solusi perawatan dan perbaikan laptop Anda. Dalam video kali ini kami akan memberikan tutorial cara membuat sebuah bootable yang dapat digunakan dalam mode UFP dan legasi dalam satu flash disk. Tentunya akan sangat tidak efisien sekaligus merepotkan jika kawan-kawan harus membuat bootable baru untuk setiap tipe laptop yang berbeda pada mode pertinian dalam melakukan instalasi operating system. Sebagai contoh jika saat kawan-kawan akan melakukan install ulang Windows 10 pada laptop yang hanya bisa booting mode UFP, maka kawan-kawan harus memiliki bootable flash disk atau bootable Windows yang sudah dibuat sebelumnya dalam format WPT untuk dapat booting mode UFP. Nah sementara di kesempatan lain Anda akan menginstal Windows 10 pada laptop yang memiliki mode booting legasi. Maka Anda harus membuat kembali bootable flash disk atau bootable Windows yang baru dengan format FDR untuk booting di mode legasi. Tentunya hal ini akan sangat merepotkan dan tidak efisien. Apalagi jika Anda hanya memiliki satu buah flash disk untuk saya. Namun sebelum kita sama-sama membuat alpin one bootable flash disk yang dapat beroperasi pada mode UFP dan legasi, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan klikkan loncengnya sehingga kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video-video yang akan kami upload berikutnya. Karena setelah video tutorial ini, akan saya bagikan sebuah video tutorial cara integrasi atau menggabungkan ELC 2019 versi 6.3 ke dalam bootable flash disk dengan menggunakan AyoBot Creator, yang tentunya dapat beroperasi pada mode UFP dan legasi. Selanjutnya mari kita simak video ini sama-sama. Selanjutnya, buka aplikasi AyoBot Extractor dengan cara klik kanan dan pilih langkah illustrator. Di bagian Select the Drive to Extract File, kita pilih flash disk yang akan dibuat bootable. Jika kawan-kawan menggunakan HDD eksternal, beri centang pada pilihan Use Hard Disk Drive, maka akan muncul pilihan sebuah drive yang ada. Karena tutorial ini hanya menggunakan flash disk, jadi saya buang centangnya. Selanjutnya kita centang pilihan format 2FAT32. Ini di oke saja. Bagian Auto Installer Bootloader, biarkan per checklist. Selanjutnya pilih Auto Partition. Di bagian ini, checklist FAT32 dan NTFS yang sebenarnya Extract. Muncul notifikasi, klik OK. Selanjutnya pilih NTFS. Untuk ukuran partisi FAT32, biarkan defaultnya saja. Selanjutnya klik OK. Muncul notifikasi, klik OK kembali. Nah, proses copy failboot loader sudah berjalan. Tunggu saja proses sudah selesai. Terima kasih telah menonton! Nah jika sudah selesai akan muncul jendela baru seperti video di tampilan ini pilih menu integrasi nomor satu select back pilih Windows karena kita akan membuat dual mode portable Windows jadi kita pilih Windows 781 10 server setup di bagian select file kita cari file ISO Windows nya yang akan kita gunakan di sini saya menggunakan Windows 10 ini dan lanjut klik OK selanjutnya berikan nama sehingga mudah kita pahami saat voting nantinya dan klik OK tunggu proses copy sampai selesai Terima kasih telah menonton Saat muncul pop-up seperti berikut, berkuliskan Don, Happy Booting, maka proses integrasi file Windows sudah selesai Dengan cara yang sama, kawan-kawan juga bisa menambahkan file ISO Windows yang lain Kali ini saya akan menambahkan ISO Windows 10 Pro H1 Kawan-kawan juga bisa menambahkan ISO Windows 10 dengan cara diatur Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sampai disini proses pembuatan all-in-one bootable support DFI dan legacy sudah selesai Untuk pack lain, kawan-kawan bisa menambahkannya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan keperluan masing-masing Misalnya, kawan-kawan akan menambahkan pack Linux Jadi tinggal pilih Linux OS dan sesuaikan jenis Linux di panel sebelah kanan atau packet yang lain Tinggal disesuaikan saja Untuk video berikutnya, saya akan menambahkan DLC boot 2019 versi 6.3 pada bootable ini Biasanya DLC ini saya gunakan untuk penghasilkan kondisi laptop, support keyboard, baterai, harddisk, dan sebagainya Dengan cara booting pada Windows 10 yang ada di dalam paket DLC 2019 Oke selanjutnya kita akan mencoba langsung bootable support DFI dan legacy yang baru saja kita buat tadi Untuk melakukan instalasi Windows 10 pada beberapa laptop dengan booting yang berbeda Jadi disini kita memiliki 4 laptop untuk dicoba Ada Acer, Asus, dan Dell Yang memiliki mode booting berbeda Ada yang hanya USB saja, legacy saja, dan ada yang bisa dual mode Nanti tergantung dari partisi artisnya Langsung saja kita coba di Acer S1410 Acer S1410 yang hanya memiliki mode boot DFI saja Laptop Asus A43S yang bisa dual mode Tapi kita gunakan yang legasi Karena artisnya bertipu MDM Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Baik di mode UEFI pada ASER S140 dan mode Legacy pada laptop ASUS MP3S Selanjutnya kita kembali kita coba pada laptop Dell Xperon 14 3000 series dengan mode UFP dan laptop Acer Aspyr 456 dengan mode Legacy pada dua laptop ini pun booting bootingnya berjalan dengan baik saya rasa untuk dicoba bootingnya sudah cukup dengan kesimpulan bahwa bootable flashdisk yang baru kita buat tadi dapat atau disupport dengan baik pada mode UFP dan terimakasih Sudah menonton video ini semoga bermanfaat Dan terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton